Maraknya peredaran rokok ilegal di Kalsel membuat Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan dalam waktu dekat akan turunkan tim untuk melacak peredaran rokok yang cukainya tidak sesuai peruntukannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberantas maraknya peredaran rokok tersebut. Maraknya peredaran rokok yang cukainya tidak sesuai peruntukan di kios dan warung di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan sangat merugikan keuangan negara di sektor pajak atau cukai rokok. Seperti diketahui Kalimantan Selatan, salah satu pasar rokok cukai ilegal karena selain murah, juga banyak penikmatnya di kalangan bawah. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Bir Hasani saat ditemui Senin lalu. Menurutnya pihaknya akan menurunkan tim guna menelusuri rokok yang cukainya tidak sesuai peruntukannya dan akan berkoordinasi dengan pihak biaya cukai, perindustrian, dan balai pop sehingga penanganan rokok ilegal terarah dan kerugian keuangan negara dari pajak rokok bisa dihindari. Ini melibatkan beberapa stakeholder terutama biaya cukai sendiri bisa Dinas Perdagangan turut mengikuti sebagai tim juga kemudian Dinas Perindustrian dan mungkin dipom Ya, mudah-mudahan bisa diinisiasi oleh kawan-kawan dari Biotukai karena ini akan berdampak kepada permasalahan pajak negara. Ditambahkan Bir Hasani perlunya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal. Selain merugikan negara, hal ini juga dilarang dan dapat dijerat pidana penjara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AI News, melaporkan. Terima kasih.